Ratusan pengemudi ojek online perempuan di Surabaya, Jawa Timur mendapatkan bantuan modal dari Gubernur Jawa Timur Kosifah Indar Parawansa dalam peringatan hari kartini. Bahkan, seorang pengemudi ojek online menangis terharu di pelukan Kosifah saat dia mendapatkan bantuan. Peringatan hari kartini dilakukan Gubernur Jawa Timur Kosifah Indar Parawansa dengan mengumpulkan ratusan pengemudi ojek online perempuan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Kosifah memberikan bantuan sembako dan bantuan modal usaha. Adapun, orang nomor satu di Jawa Timur ini juga memberikan sedikit rejeki kepada perwakilan ojol yang bisa menjawab pertanyaan. Dia juga merasa bangga karena melihat semangat ratusan ojol perempuan ini untuk membantu ekonomi keluarga. Dan 90% dari terhadap perwakilan perempuan adalah single parent. Kita doakan mereka tetap semangat, sehat, dan bisa melakukan aktivitasnya secara terinduni. Jadi yang mereka seringkali was-was itu kalau mereka bekerja malam. Bu, penduduk apresiasi apa yang diberikan tadi, Bu? Ini sebenarnya program lama. Mereka sudah secara bertahap dilatih oleh Kepala Dinas KMKM. Banyaknya punya usaha apa di rumah? Ada toko sembako di rumah. Senang enggak ini? Dapat bantuan dari Gubernur? Dapat bantuan UMKM itu tadi. Senang enggak? Senang enggak dapat bantuan? Ya, senang enggak. Makanya dibela nih, enggak ngebit buat ini. Lumayan lah buat tambahan modal sembako di rumah. Para pengemudi ojol perempuan ini kemudian bersama-sama menyanyikan lagu Ibu Kitakartini dengan Gubernur Kofifa Indar Parawansa. Mereka kemudian melakukan konvoy bersama dengan Kofifa untuk memberikan semangat kepada pengemudi ojol pejuang keluarga. Dari Surabaya, Selamat Riyadi, RITC Melaporkan.